Intro Badan Pengawas Pemilu Kebupaten Sidenreng Rapang melalui Panwaslu Kecematan Wata Sidenreng melaksanakan patroli untuk memastikan hak pilih masyarakat terlindungi, khususnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti pasar, pesantren, rumah warga di daerah terpencil, serta perbatasan. Kegiatan ini dilakukan pada Jumat 26 Juli 2024 sebagai persiapan pengumuman pleno Daftar Pemilih Sementara atau DPS. Proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU melalui Pantarli telah berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli. Meski periode ini telah berlahir, warga masih diberi kesempatan untuk di daerah sebagai pemilih pada pemilihan serantak 2024. Ketua Penitia Pengawas Pemilu Kecematan Wata Sidenreng, Ersan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk memilih. Ia juga mengatakan jika ditemukan warga yang belum didata, mereka akan difasilitasi untuk didata oleh Panwaslu setempat. Data pemilih masih dapat diperbaiki hingga penetapan final oleh KPU, sehingga jika ada warga yang belum terdaftar, mereka akan segera diakomodasi. Sementara itu, ETRT, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pencocokan dan penelitian data pemilih di Kecematan Wata Sidenreng. Hingga saat ini, uji petik telah dilakukan pada 2.800 kepala keluarga dari 32 TPS dan 8 kelurahan desa tanpa menemukan kesalahan prosedur. Panwaslu juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada PPK atau Panitia Pemilihan Kecematan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai aturan dan prosedur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bawah selusi draft untuk memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang adil dalam proses demokrasi dan setiap suara dihitung. Dari Kecematan Wata Sidenreng Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!